Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our second session. Sekarang di luar lagi azan, tapi karena ini amanah memberikan pengajaran kepada mahasiswa. We still continue explaining about this. Kemudian kita lanjutkan, tadi kita sampai di sini. Introducing the topic, so you need to introduce the topic for your audience. Kemudian setelah introduce the topic, you need to explain the goal. The goal ini, contoh misalnya, the purpose of this presentation is, kemudian my objective today is, jadi sebutkan, apa tujuan yang mau dilaksanakan ketika kita berbicara di dalam seminar dengan menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, we need to see this structure. Apa strukturnya? My talk or presentation is divided into X part. Ketika kalian mau berbicara, sebutkan apa yang akan dibahas. A, B, C. I'll start with, first I will talk about, atau I'll begin with, kemudian then I will look at, lanjutkan dengan next, and finally. Ini tergantung dari beberapa bagian teksnya. Kalau misalnya ada 4 atau 5 bagian yang akan dibahas di dalam acara seminar, maka sebutkan pertama, I'll start with A item, then I will look at B, next I will talk about C, and finally I will talk about D. Seperti itu. Jadi dia saling berkaitan. Berikutnya kita lihat, starting point. Ini starting point ini adalah, kalau ketika kita mulai pembicaraan. You can say, let me start with some general information on, blah, 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 blah. Let me begin by explaining why or how. I'd like to give you some background information about, before I start. Does anyone know? As you are all aware, I think everybody has heard about, but how at least anyone knows a lot about it. Ini starting point. Jadi gunanya ini untuk memancing perhatian dari audiens. Let me begin by explaining why, how, begini-begini. Seperti itu. Before I start, does anyone know, apakah orang-orang tahu tentang ini? Seperti itu. Kita memancing audiens untuk memahami. Berikutnya kita lihat, end of a section. End of a section ini kalau setelah kita mengakhiri sebuah bagian dari speech yang kita lakukan di seadah acara seminar, maka kita harus menggunakan ekspresi ini. Contoh. That's all I have to say about. We've looked at so much for, blah, 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 blah. Seperti itu. Ini contohnya, end of a section. Jadi ketika kita mengakhiri sebuah section atau bagian. Kita lanjutkan. Interim conclusion. Ini maksudnya adalah, Drawing interim conclusion is important in a presentation, particularly at the end of a chapter or section. Misalnya, Aulia membahas tentang chapter 1, chapter 2, chapter 3. Lalu kemudian setelah semuanya, ini katanya the end of a chapter or section. Berarti bilang begini, selesai membahas chapter 1. To sum up, the chapter 1 is about, blah, 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 blah. Nah, kemudian nanti selesai chapter 2, kita bilang, Well, that's about it for this part. We've covered that in chapter 2. The research talks about the use of this theory, blah, 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 blah. Itu interim conclusion. Jadi ketika kalian nanti presentasi skripsi, misalnya penelitian, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, 5 bab. Jadi setiap bab selesai itu ada interim. Interim conclusion. You can choose this. Kemudian berikutnya kita lihat transition. Transition ini jeda antara setiap kita ngomong. antara bab 1, bab 2, bab 3. Misalnya bab 1. Sudah selesai ini. Kemudian kita mau masuk bab 2. Kita gunakan ekspresi ini. I'd like now to move on to the next part. I'm going to explain about chapter 2. Nah, begitu. Jadi ada transisi. Seperti kita berbicara, when you communicate with someone about something, tanpa transition, nanti bisa menjimbabkan misunderstanding. Misalnya sweet. misalnya sweet, sweet, sweet. Dari awal bilang sweet, sweet, sweet. Tapi konteksnya makanan. Berarti kan yang manis. Nah, kemudian tanpa ada transisi, menggunakan sweet, tapi di konteks permen itu beda lagi. Permen makanan beda. Permen makanan, tidak semua permen adalah makanan. Semua makanan adalah makanan. Itu logikanya ya. Apa maksudnya kira-kira itu? Tidak semua permen adalah makanan. Apakah semua permen makanan? Yang namanya makanan apa? Ya, ya. Makanan gitu. Yang besar ukurannya untuk dimakan. Kalau permen itu bukan dimakan. Itu dicicip di apa? Di kumur-kumur. Isilanya kalau bahasa ini. Bahasa Indonesia. Atau contoh transisi berikutnya adalah this leads me to my next point, which is blah, 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 blah. Turning our attention now to... Nah, ini kalau masuk bab ketiga misalnya. Atau masuk keempat. Let's now turn to chapter four, which is blah, 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 blah. Seperti itu. Kemudian kita lihat. Ketika kita memberikan contoh-contoh, we can say this expression. For example, a good example of this is as an illustration to give you an example to illustrate this point, I would like to say that blah, 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 blah. Begitu. Ini contohnya ketika kita memberikan example. Kalau details, details ini keterangan yang lebih lengkap. Contoh misalnya, I'd like to expand on this aspect. Problem or point. I'd like to expand on this aspect. Jadi mengembangkan aspek ini. Let me elaborate further on. Ini ketika kita memberikan details. Keterangan lebih lengkap di saat presentasi. Misalnya, kalian menggunakan teori. teori misalnya anggap teori pengajaran. So you can say, I'd like to expand on this theory of teaching. This theory is blah, 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 blah. Begitu. Oke. Pakai ekspresi ini. Let me elaborate further on the method of my research. Misalnya. Boleh. Gunakan ekspresi ini. Selanjutnya, links. Nah, kalau links ini supaya yang kita katakan di seminar tersebut sinkron. Dia dari awal sampai akhir. Tidak jumping. Maka kita gunakan yang namanya links. Link itu misalnya, contoh, as I said at the beginning, jadi seperti yang saya bilang di awal, atau this relates to what I was saying earlier. ini hal ini berkaitan dengan apa yang saya bilang sebelumnya. Let me go back to what I said earlier about. Atau kita bisa juga menggunakan ekspresi, this ties in with. Ekspresi ini bisa kalian gunakan ketika mengkaitkan antara satu dan lainnya informasi tersebut. Berikutnya, I'd like to move on. Seperti yang saya bilang sekarang. I'd like to move on to the next slide. Itu supaya audiensnya bisa keep the track. The next slide is, reference to the starting point. Reference starting point. Contoh maksudnya begini. I hope that you are a little clearer on how we can to return to the original question we can just to round the talk off. I want to go back to the beginning when I I hope that my presentation today will help with what I said at the beginning. So on and so forth. Ini gunanya ketika kita mau ketika kita lupa apa topik yang kita bahas. Apa tujuannya. Kita gunakan ini. To return to the original question we can say that the answer of the question is blah blah blah. Begitu ya. Jadi gunakan ekspresi ini ketika presentasi deskripsi. It will make your presentation looks good. Kemudian kita lihat berikutnya. Reference to sources. Ini ketika kita mengutip ke sumber-sumber lainnya. You can say based on our findings. According to our study. Our data shows indicates that blah 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 and so on. Graphs and images. Ini bisa kalian gunakan. Let me use a graphic to explain this. I'd like to illustrate this point by showing you atau let the pictures speak for themselves. Ini nomor tiga ini. Saya nggak terlalu support menggunakan ini. I think the graph perfectly shows how or that. Bisa. If you look at this table. Flow chart or line chart or graph. You can see that. Ini ketika kalian presentasi. Misalnya penelitiannya penelitian kuantitatif. Di dalam penelitian kuantitatif ada finding dalam bentuk grafik atau table. Atau sejumlah proses yang ingin kalian display di PowerPoint dan mau memperlihatkannya kepada dewan penguji. Gunakan ekspresi ini. Let me use a graphic to explain this. Jadi muncul grafik di layar. Bilang itu. I'd like to illustrate this point by showing you a graphic about the finding of my research. The graphic shows that blah 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 blah. Atau misalnya contoh yang gini. The graphic shows that there are 2% of the students are blah blah blah. Gitu gitu ya. Oke. Nah kita lihat berikutnya. Empathesis. Empathesis ini kita mau memberikan penekanan di dalam penyataan kita. Seperti ini. It should be emphasized that. I would like to draw your attention to this point. Another significant point is that. The significant of this is. This is important because. We have to remember that. Nah ini beberapa contoh ekspresi bisa kita gunakan dalam emphasis. Memberikan penekanan poin-poin atau aspek-aspek yang penting di dalam yang kita sampaikan di dalam sebuah seminar. The next one we would like to see paraphrase. Paraphrase ini kita lakukan pada masa bertanya. Mester, kenapa kita harus menggunakan paraphrase? Paraphrase ini untuk menghindari yang namanya plagiasi. Dan yang kedua agar penulis atau pembicara di dalam acara academic seminar tidak terkesan menyalin saja. Nah dia menggunakan namanya paraphrase. Contoh. In other words, to put it more simply, what I mean to say is, so what I'm saying is, to put it another way. Nah ini contoh dari paraphrase. Misalnya, kalau dalam, dalam apa, saya ambil contoh dari buku ini. Ini misalnya halaman 133 misalnya ya. Nah ini contoh saya ambil in other words. Contoh in other words. Jadi halaman 133 ini membahas tentang woman need to receive, man need to receive. Jadi hal-hal yang diperlukan oleh wanita dan pria. Wanita memerlukan caring, understanding, respect, devotion, validation, dan reassurance. Sementara kalau pria membutuhkan trust, acceptance, appreciation, admiration, approval, and encouragement. Nah ini yang dibutuhkan oleh prianya. So it's very different. Kalau wanita itu sebenarnya tidak terlalu menyukai pujian sebenarnya, wanita itu menyukai respect. Kemudian adanya validation. Validation itu maksudnya gini, you are right, you are correct. Nah paling senang itu menurut buku ini. Nah in other words, saya bilang gini, in other words, woman like to be respected. Meanwhile, man needs to be appreciated. Appreciated ini maksudnya dihargai apa yang telah dia lakukan. Kalau wanita lebih suka dia diberikan penghormatan, respect. Respect on what she does. Seperti itu ya. Kita contoh berikutnya. Question during the presentation. Ini contoh-contohnya. Bisa kalian pakai di saat presentasi. Misalnya kan, any question dari yang presentasi, gunakan ini. Does anyone have any question or comments? I'm happy to answer your question now. Please feel free to interrupt me if you have question. If you have any question, please don't hesitate to ask. Do you have any question? Assalamualaikum, sir. Salam. Banyak some questions, sir. Yes. Jadi, saya ingin menanyakan tentang para press itu, sir. Ya. Para press? Ketika kita melakukan para press, jadi contohnya kita ingin memperapress Islamic University of Padang. Jadi di sana itu tetap terjadi plagiasi, sir. Jadi bagaimana cara kita untuk memperapressnya di kaitu tetap plagiasi? Kalau untuk nama, misalnya kalau menggunakan Tunitin ya. Kalau untuk nama, tidak bisa ditukar tetap itu. Contoh misalnya Uwin Imam Bonjol Padang. Setiap deskripsi, pasti menggunakan nama Uwin Imam Bonjol Padang kan. Itu tidak ditukar. Yang di para press itu adalah teori. Yang kedua, research findings. Dan yang ketiga, deskripsi yang ada di dalam sebuah jurnal atau artikel. Itu yang harus di para press. So, nanti kalau kalian presentasi deskripsi, gunakan kalimat sendiri dari teks yang dibaca. Jadi jangan disalin yang di dalam teks. Itu maksudnya. Jadi gunakan sinonim. Contoh sederhananya misalnya, Kurnia bertanya tentang para press. Kalimat itu ya. Kurnia bertanya tentang para press. Saya ganti para press dan kalimatnya sendiri menjadi mahasiswa bernama Kurnia menanyakan pentingnya para press. Beda kalimatnya kan? Dua kalimat itu. Jadi contoh lainnya. Kita mahasiswa perempuan senang makan sate. Itu kalimatnya ya. Nah, mahasiswa perempuan senang makan sate. Lalu saya para press. Boleh saya tarik satenya ke depan. Sate adalah makanan kesukaan mahasiswa perempuan. Boleh. Itu para press. Jadi tidak. Yang penting maknanya tetap sama. Substansinya tetap sama. Cuma susunan kata di kalimatnya, versi kita gitu loh. Itu maksudnya. In our own words. Jadi Pak, kalau seandainya judul itu tidak bisa di para press. Ya. Jadi kenapa itu plagiasinya terhitung Pak? Soalnya kan presentasi plagiasinya itu masuk. Oh iya. Kalau presentasi plagiasi bisa dicek di scroll poin-poinnya itu. Misalnya ada bagian tentang judul. Kalau judul memang harus tidak boleh ditiru. Karena sudah ditulis oleh orang lain. Kecuali kita gunakan sinonim atau kosa kata yang berbeda. Misalnya kata teaching. Teaching itu sudah saklek. Tidak bisa ditukar. Kata teaching sudah itu maknanya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk compound noun. Reading comprehension misalnya. Bisa menjadi reading ability. Kemudian reading performance level misalnya. Jadi itu yang dimaksud dengan para press. Kalau untuk mengganti menurunkan tingkat plagiasinya. Atau istilahnya similarity. Kalau di turnitin itu dicek hasilnya. Apa poin-poin yang paling besar. Tukar ini struktur kalimatnya. Dengan kalimat kita sendiri. Karena istilahnya ibarat sidik jari kita ini kan tidak sama. Satu sama lainnya. Demikian halnya dengan gaya bahasa di dalam menulis. Pasti tidak akan sama. Nah makanya ketika kalian membaca nanti. Mengutip dari jurnal. Kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Begitu. Nanti akan ada topik khusus ini. Tapi ini karena matau kliennya speaking. Jadi para press yang di sini konteksnya adalah speaking. Tapi memang maknanya sama. Dalam speaking ataupun dalam writing. Kan dia sama-sama memproduce language. Maknanya sama. Dari sumber. Kita tangkap maknanya. Lalu kita susun kembali dengan bahasa kita sendiri. Dan kita sebutkan sumber. Sumbernya. Misalnya saya nguntip buku ini. Buku si John Gray. John Gray misalnya dia bilang. Women need respect. And men need appreciation. Saya ganti kalimatnya menjadi. According to John Gray. He said that. Respect is important for women. But appreciation is important for men. Nah itu contohnya. Maknanya sama. Tapi kalimatnya kalimat kita. Dan sumbernya kita sebut. Yang tidak boleh itu begini. Kita para press ide orang dari sumbernya. Tapi kita tidak mencantumkan sumber. Itu yang plagiasi total namanya itu. Tidak boleh. Kecuali. Kecuali. Hal-hal yang sifatnya pengetahuan umum. Misalnya. Jakarta is the capital city of Indonesia. Itu tidak perlu. Kalaupun dicek sama Tonitin keluar. Oh ini sudah ada. Cuekin saja. Tidak perlu diperbaiki. Karena itu sifatnya umum. Rendang. Rendang is available in West Sumatera province. Itu umum. Tidak akan masalah. Tidak masuk. Kecuali dia spesifik. Spesifik. Yang bidang tertentu. Riset misalnya. Atau teori. Itu baru harus di. Para press. Oke. Nanti lebih dalamnya di mata kuliah academic writing itu. Tapi saya sayangnya tidak diamanahi academic writing. Sama jurusan. Oke. Berikutnya kita lihat. Thank you anyway. Kurnia. Your question. Kita masih ada waktu 10 menit ini. Ini tadi sudah. Question at the end of the presentation. Ini juga perlu. I'll greatly answer any of your questions at the end. Ini ekspresinya. Kemudian kita inquiries. Nah. Ketika kita sudah menjawab pertanyaan dari audiens seperti tadi Kurnia bertanya. Saya tanya lagi si Kurnia. Does this answer your question? Atau did I make myself clear? Kalau di bahasa Indonesia kan selalu bilang begini. Apakah penjelasan dari saya jelas bagi Anda? Kan itu. Itu inquiry. Jadi kita memberikan respon kepada audiens. Kita tanyakan lagi. Does this answer your question? Apakah hal ini menjawab pertanyaan Anda? Kemudian berikutnya unknown answers. Kalau misalnya kalian ditanya tapi tidak tahu jawabannya. Jangan bilang I don't know. Jangan. Ada caranya. Ini bilang. That's an interesting question. I don't actually know off the top of my head. But I'll try to get back to you later with an answer. Itu caranya. Jadi cara eleganya seperti itu. Kita apresiasi pertanyaan dari audiens. Tapi kemudian kita bilang. I don't actually know off the top of my head. But I'll try. Saya nggak terlalu paham maksud jawaban dari pertanyaan tersebut. Tapi nanti akan saya cari tahu jawabannya di pertanyaan berikutnya. Begitu cara ininya. Good question. Kita apresiasi pertanyaan. Good question. I really don't know. What do you think? Ini to the point sekali. Kalau ini. Unfortunately, I'm not the best person to answer that. Boleh. Misalnya ada orang bertanya. Bagaimana pendapat Anda tentang perpolitika di negara Jepang. Sementara bidang saya bukan bidang Jepang. Jadi jawabannya adalah. Unfortunately, I'm not the best person to answer that. Boleh. Di saat kita seminar. Boleh berkata seperti itu. Karena juga tidak semua hal dong yang harus kita ketahui. Berikutnya summary and conclusion. At the end of the presentation, you should summarize the important fact once again. Jadi setelah presentasi skripsi. Ini sudah bla 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 bla. Jadi awal tadi kan. Masuk kesimpulan. Jangan lupa kesimpulan. Ini penting. Kuncinya ekspresikan ini. I'd like to conclude by. In conclusion, let me sum up my main points. Well, that's it for me. Thank you very much. Jadi kalau sering kan bilang begini. Alright, ladies and gentlemen. That's all my presentation. I'm sorry if I make mistakes. If I make my mistakes are from me. And if it is true, it is from God. Jangan gunakan itu. It's not. You should say langsung aja begini. Thank you all for listening. It was a pleasure being here today. Udah, selesai. Tambah Assalamualaikum. Kalau di luar, ya tentu gak mungkin kita bilang Assalamualaikum. Lihat kepada audiensnya dulu. Kemudian, that brings me to the end of my presentation. Thanks for your attention. Udah, selesai. Tutup. Itu ya. Menutupnya. Ini kalau berbicara dalam bahasa Inggris memang seperti ini gayanya. Berikutnya kita lihat handing over. Kalau ketika kita tidak sendirian di saat pembicaraan. Atau kompre misalnya. Ada teman lainnya yang kedua. Kita bisa handing over. Now, I will pass you over to my friend or my classmates. Misalnya, Alfika Tasbina misalnya. So, I hand over. The floor is yours. Seperti itu. Boleh. Itu handing over namanya. Untuk bahan berikutnya, boleh kalian cek di sini. A good source for learning. www.usingenglish.com Ini tentang business English starting and ending presentation phrase. Jadi, banyak-banyak contoh yang bisa kita gunakan di dalam kita melakukan yang namanya seminar di dalam bahasa Inggris. Okay. So, all right. I think that's all right for today. And I hope that what I explained to you are very useful for you when you deliver your presentation in English in a seminar. If one day I see you standing up in front of the class or in your thesis examination, you can use these phrases. Bisa gunakan frase-frasa tersebut. In order to make your presentation look astounding, looks good. All right. So, it's already 12 past 29. I think kita waktunya sampai 12.40 seharusnya. All right. So, any question from you? Anyone? I would be happy to answer your question. Sir. Yes? Boleh minta file PPT ini, Sir? File PPT? Okay, boleh. Boleh, boleh. Gak apa-apa. Nanti saya kirimkan. Yang ini juga, yang sumber yang dari sini juga. Oke. Saya kirimkan aja melalui chat ini. Muda-muda bisa ini ya. Dari Zoom bisa di-download nanti di bagian chat. Let's see. I will document. No, this is. Okay, let me check. This PC. Windows D. I'm going to say. Kalau mau nanya, boleh. Apa-apa? Kenapa? Kenapa? Nanya. Silakan, saya sambil. Boleh, boleh. Ini, Sir, saya mau nanya tentang ini. Misalkan di seminar itu kan ada acara menyanggah gitu kan, Sir. Iya, iya, iya. Nah, terus saya dengar di ini. Maksudnya native speaker, tapi saya cuma nengok di YouTube. Iya. Dia menyanggah, dia setuju dengan ini, dengan opini-nya si pembicara. Tapi dia bilang gini. I enjoy with your opinion, but I think it's kind of. Itu, bisa nggak, Sir, digunain di formal? It's kind of, it's all, Sir. Oh, kata kind of. Kind of itu sebenarnya dari kependekan kind of. It's a kind of. Jadi, itu sebenarnya maksudnya polite. Polite saying that dia nggak terlalu setuju, tapi kemudian untuk menghargai orang yang berbicara tersebut, dia akan gunakan, well, I think I would disagree with you. I agree with you, but kind of. Maksudnya, menunjukkan hospitality begitu. Karena di tempat ramai, nggak mungkin si pembicara ini yang berada di depan panggung misalnya kan, langsung menunjukkan sikap kontras kepada orang puternya kan, nggak mungkin. Jadi, salah satu cara sopannya begitu. It's kind of. Kind of. Ya, mungkin ya seperti itulah kira-kira begitu. Itu maksudnya kind of. Cuma penggunaannya kind of itu untuk native speaker, mungkin it's cukup informal. Kalau bagi kita, bagi mahasiswa, try to use the formal expression. You should say, it's a kind of this and that. Jadi, lebih jelas. Kecuali kalau misalnya pembicaranya profesor, kepada mahasiswa yang lebih junior di bawah profesor tersebut, ya nggak apa-apa pakai kind of untuk lebih informal. Ini filenya sudah saya kirim ke dalam Zoom di chat. silakan di-download. Ini Business English Presentation Phrases. Phrase-phrasing bisa kalian pakai di saat... Pak, maaf, Pak. Ya, silakan. Di chat yang Zoom di saya nggak ada keluar filenya, Pak? Nggak ada keluar? Nggak. Cuman... Silakan diunduh filenya, semoga bermanfaat. Cuman itu aja, Pak. Oh, Pak Rorazi mungkin baru gabung. Yang lainnya apakah bisa melihatnya? Sama, Sir. Sama. Mungkin ada beberapa versi yang belum bisa, Sir. Nanti saya share ke mereka juga. Oke, Eno bisa? Oke, Eno bisa. Oke, good. Alhamdulillah. Jadi, mungkin nanti share aja ke grup EA juga sama Eno juga nggak apa-apa. Boleh. It's very useful. Jadi, bisa dipakai file-file ini. Kalau misalnya nanti tidak ini, ya video ini akan saya upload lagi ke YouTube. Bisa kalian lihat nanti. Silakan diimikan juga ekspresinya. Oke, silakan lagi. Kita masih ada waktu 5 menit lagi nih. 30 menit. 5 more minutes. Oke, silakan. Nanti intinya pada waktu kalian kompre atau seminar skripsi, the most important thing is bukan orang yang berada di depan kita yang harus kita takutkan. Tidak. Yang harus kita takutkan itu adalah ketika kita tidak bisa mengontrol yang kita sampaikan di saat presentasi. Karena saat kita presentasi sebenarnya pikiran kita saja yang membuat kita agak cemas, mereka melihat ke kita itu seperti seolah-olah kita sedang dihakimi. Tidak. Yang penting itu adalah you know what you are going to say. This is my time. This is my moment to do the best for myself. Then I'm going to show to these people that I can do it. Nah, begitu intinya ya. Jadi, jangan. Don't worry too much. Focus on what you are going to say. Be prepared. And prepare the good PowerPoint. Seperti ini cara saya merancang PowerPoint ini kan. Ini memang saya bikin pagi tadi. Agak sekitar 2 jam ini mengedit, tata letak, warna. Kemudian gambar-gambarnya seperti itu ya. So, it's daripada saya harus ngirim file silahkan baca. Ya, syukur kalau dibaca. Kalau enggak gimana. So, itu contohnya. Oke, Dina katanya mau bertanya ini. Silahkan. Dina Amelia. Enggak, enggak jadi. Oh, enggak jadi. Oke. All right. Jadi, salah satu kemampuan untuk dinidai dalam kemampuan bahasa. Bahasa Inggris. Tidak hanya bagus di dalam membaca teks. Tapi juga harus bisa mengkomunikasikannya di dalam setting akademik. It's going to be useful for you. Oke. So, that's for today. And I thank you for coming to this classes. And please don't forget to fill out the attendance. Absensi, tolong jangan lupa untuk diisi. Karena saya akan mendatanya dan akan saya masukkan ke dalam file ini. Jadi, biasanya setiap akhir pekan saya print absensi yang ada di Google Scholar. Ini contoh misalnya absensi Google Scholar untuk mata kuliah akademik professional speaking. Nah, ini absensi misalnya yang jarang ngisi itu adalah Fakru Rozi. I don't know what happened to you. Ini baru empat kali ngisi yang di Google Scholar. Empat kali. Satu lagi. I don't know where did you go. Nah, sistem langsung mencoret. Ini saya enggak tahu. Kalau mencoret, sistem susah saya menginput nilai. Kemudian, Asino Aditya Pangestu, Kunia Arya Sandi juga ini baru tiga kali di sini yang hadir. Kemudian ada Muhammad Hajid Abiyu, Liza Anggeni Putri baru enam. Enam kali hadir dari delapan. Ini kenapa nih dicoret sama sistem. I don't know what happened. Saya menginput terus dan ngisi terus, sir. Ngisi terus ya? Oke. Nanti akan saya cek kembali. Di sini baru enam kali yang apa ya. Dan pastikan nanti ketika kalian menginput nama, name. Ada tuh beberapa yang salah name-nya. 56 misalnya. Tapi dia tulisnya 46. Jadi bingung saya mencet. Mana lah anak ini 56, 56. Mana namanya? Oh, ternyata tidak muncul. Dan ada yang tidak ada di dalam portal, tapi dia terdaftar jadi mahasiswa. Ada misalnya seperti, ini coba saya cek. Let's see. Ini di mata kuliah. Ekademik speaking aja deh. Nah, ini misalnya. Nah, seperti ini. As you can see. Nah, ini contoh dari. Nah, ya. Jadi ada yang isi dulu adalah dia. Dia Aulia ini ya. Nah, ini ada waktunya nih timingnya. Tanggal 10. 7 Oktober 2021 jam 11 sampai 36. Detiknya muncul. Sampai yang terakhir ini. Ini meeting ke-7. Dan yang di bawah ini, seperti misalnya, Olfariza Salsabila. Ini tanggal 8 Oktober jam 9 pagi. Besoknya ngisi absen. Baru ketahuan. Nah, ini bisa jadi laporan pertanggung jawaban bagi saya nanti kepada fakultas bahwa memang mahasiswa melakukan perkulian. Ini di absensinya. Kalau bedanya sehari mungkin masih bisa diterima. Kalau ini 14 Oktober. Ataya, Fatihah, Syokiyah. I don't know what happened. Ini ngisi absensi 14 Oktober. Nah, kalau 14 Oktober baru ngisi Google Scholar berarti kan terlambat. Let me know. Kalau misalnya ada sakit segala macam sebelum perkuliahan atau setelah perkuliahan langsung hari itu kasih tahu saya. Biar bisa ada catatannya gitu ya. Karena nanti kalau dicoret sama sistem susah saya meng-input nilai nanti. Punya Eliza nanti akan saya cek lagi. Kalau ada keberatan dari mahasiswa akan saya cek lagi kembali mana tahu ada yang terskip. Itu gunanya di saat UTS ini saya umumkan terlebih dahulu. Dan UTS kalian sudah saya input ke Turnitin. Dan tingkat semilaritynya akan dicek di Turnitin. Kalau misalnya lebih dari 55 persen. 80 persen menyalin dari internet berarti great nilai UTS-nya nanti drop dari 80-an menjadi sekitar 60-an. Jadi, be prepared. Do the best that you can. Kalau grammar salah nggak apa-apa. Yang penting bagi saya, you do your own job. Oke? All right? That's the most important for me. And, oke, itu yang penting. Dan pada waktu nanti final project, final examination, karena kita academic and professional speaking, boleh jadi nanti kalian akan melakukan yang namanya speaking atau academic seminar. Seperti itu. Ya, si Meli lah. Mau nanya atau dia? Mengenai absen, sir. Kadang kan ada kan, sir. Di Zoom juga. Tapi lupa nih si absennya setelah dua hari. Gimana tuh, sir? Oke, nah. Kalau satu dua hari, please let me know. Ada juga gitu. Mister, mohon maaf, saya lupa nih si absennya. Misalnya, ya. Namanya juga manusiawi. Makanya saya cek dari sekarang. Yang linknya itu segera diisi. Karena kalau nggak, besoknya dua atau tiga hari kemudian. Kadang kan saya punya asisten. Saya minta tolong ke dia. Tolong cek siapa manusia saya yang hadir. Begitu, ya. Nah, jadi mungkin bagi asistennya ini, dia dianggap ini tidak hadir. Segala macam gitu. Nanti saya cross-check kembali. Mudah-mudahan nilainya bisa diproses. Karena tiga kali tidak hadir, itu sudah lampu kuning. Kalau empat kali tidak hadir, absen, itu sistem sudah langsung mencoret nama mahasiswanya. Dan dosen nggak bisa mengeluarkan nilai mahasiswa yang bersangkutan. Oke, that's one thing that you need to remember. Oke. Ini file yang saya kirimkan tadi, itu diambil dari link ini. Oke. Dari link yang ada di sini. Di display. Oke, ada lagi? Mau bertanya? Silahkan. Ya, izin, Pak. Ya? Pak. Untuk link absen sekarang sudah, Pak? Sudah, di dalam chat saya kirimkan. Ini saya kirimkan lagi, ini. Di dalam grup WA saja, Pak. Nah, ini. Oke. Itu link yang sekarang di dalam chat. Karena kalau di WA, yang saya kirimkan absensi untuk di lembar instruksi sudah ada, kan ya? Sudah, Sir. Sudah, sudah ada. Oke. Nah, bisa juga kalian klik yang itu. Sebelum kita pakai Zoom, isi aja absensinya nggak apa-apa. Boleh. Tadi sudah ada, nampak yang jam 10 lewat berapa tadi itu? 10 lewat 15 sudah di isinya. Karena kita belum mulai. Bagusnya nggak apa-apa, it's okay. Oke, So. Ada yang isi absensi dalam satu hari berturut-turut empat absensi. Let me know. Kasih tahu ke saya ada apa. Karena semuanya akan saya. Karena kan gini, kita mengeluarkan biaya paket segala macam itu harus bersifat adil bagi yang berusaha dengan yang tidak. Ya, begitu. Oke. Alright. So, thank you for your coming. Waktunya sholat zuhur. I'll see you again next week. Dan akan saya kirimkan file ininya dalam bentuk PDF habis ini. Oke, insya Allah. Mungkin saya ada kelas satu lagi. Jadi mungkin agak sore saya kirimkan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.